bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guten morgen wie geht es euch gut mir geht es auch gut danke so setelah beberapa minggu kita akhirnya bertemu lagi dalam pebelajaran bahasa jerman pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang kennenlernen terakhir kita belajar tentang personal pronomen oke hari ini akan ada sedikit review tentang personal pronomen dan konjugation kata ganti orang dan juga konjugasi dari kata kerja dan juga untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang jerman dan forstelen jerman dan forstelen adalah memperkenalkan seseorang ya jadi hari ini kita akan sedikit review kemudian ke ada teks juga kita akan membaca teks dan membahasnya dan terakhir kalian ada tugas untuk mewacara teman kalian dan akhirnya nanti akan membuat poster good so that is personal pronomen masih ingat kalian tentang materi personal pronomen ya ini adalah kata ganti orang masih ingat dengan ich ya lihat gambarnya menunjuk pada diri sendiri artinya ich adalah saya kemudian du kamu er orang yang dibicarakan ya orang ketiga dan ini adalah laki-laki er dia laki-laki kemudian z dia perempuan kemudian s s itu menuju ke baby ya das baby s kalau dalam bahasa inggris itu seperti it ya kemudian ini banyakan yang mengajak bicaranya vir kami kemudian ir orang yang diajak bicara tapi jamak kali kalian ya kemudian z mereka dan z yang ini lihat ada anak muda dan ada orang tua artinya z dalam bentuk sopan artinya anda ya saya kamu dia laki-laki dia perempuan itu atau it kemudian kami kalian mereka dan anda ya masih ingat dengan konjugation atau konjugasi ya dalam verb untuk ich akhirannya e untuk du st untuk er t untuk sie auhti untuk es auhti wir akhirannya en untuk ir akhiran te sie en dan sie anda en ya seperti disini ada wonen dan komen wonen masih ingat artinya tinggal ya bertempat tinggal kalau komen artinya datang berasal untuk ich karena akhirannya harus tadi harus e ya hilangkan dulu en nya masih ingat jadi tinggal won nya saja stamp nya saja tambahkan e jadi won kemudian kemudian untuk du akhirannya st jadi wonst r c s won wir wonen ihr wont sie wonen dan sie anda wonen sekarang untuk komen ich hilangkan en nya tambahkan e komen du hilangkan en tambahkan st comes er atau si atau es kommt wir kommen ihr kommt sie kommen und auch sie kommen oke undan heisen gehen spielen kalian sudah mencatatkan waktu pertemuan sebelumnya ya diingat-ingat lagi kemudian yang paling kanan ada sein sein disini masih ingat waktu itu berlaku seperti to be ya kalau dalam masa inggris am i am you are gitu ya disini pun ada dalam bahasa jerman sein namanya untuk ich menjadi bin kemudian du menjadi bis rcs is wir sind ihr seid sie sind und auch sie sind ya misalnya dalam bahasa inggris i am putri bahasa jerman ich bin putri kemudian dalam bahasa inggris misalnya you are frank ya kemudian dalam bahasa jerman du bis frank contohnya seperti itu paham ya good und jetzt latihan masih review sekarang kalian yang mengerjakan disini ada tabel sebelah kiri ada verb bennya atau kata-kata kerjanya dan ada juga sign ya kemudian disini ada personal pronomen ih du er sie wir ir und sie ya contohnya disini machen machen itu make atau melakukan sesuatu ya machen karena akhirannya en berarti yang akhirannya en disini adalah untuk wir dan sie ya sekarang kalian coba ini sign yang zin untuk personal pronomen yang mana cocoknya kemudian is sign yang mana sorry disini ada telefoniren telefoniren artinya berteleponan kemudian max disini juga dari makan ya sama seperti ini makan tapi ini untuk personal pronomen apa akhirannya ini kemudian zeit itu lihat di sign kemudian hurt itu dari hören artinya mendengarkan undan vone itu dari wonen artinya bertempat tinggal ya saya kasih waktu untuk kalian selama satu menit untuk mengerjakan ini silahkan selamat menikmati selamat menikmati oke sudah ada jawabannya kita bahas bersama-sama zin cocok dengan personal pronomen yang mana ya vir un au zi zi nya yang zi mereka ya atau bisa juga anda sebetulnya zin ini sign untuk vir dan zi kemudian telefoniren akhirannya en ya sama untuk vir dan zi kemudian ist ini untuk yang mana oke kenal er un zi kemudian max akhirannya est untuk yang mana richtig benar untuk du kemudian seid oke good untuk ir kemudian hurt ya untuk er un au zi ya undan wone personal pronomen yang mana kenal untuk ich ya akhirannya e oke jika ada yang ditanyakan silahkan nanti tanyakan di kolom chat ya good let's gain via zoom text sekarang kita membahas tentang text nya ya their title is my facebook friend artinya apa facebook friend ya facebook friend ya teman-teman facebook saya ya my name ini artinya my ya dalam bahasa inggris my list dan text un ergen se di tabele baca text nya dan isikanlah tabel nya nanti di bawah ada tabel ya untuk latihannya good ini orang yang berceritanya dan ini adalah teman-teman facebook nya ya kita sekarang baca sama-sama saya berumur 14 tahun dan bernama lukas ich komme aus deutsland und ich wohne in berlin saya berasal dari jerman dan saya tinggal di berlin teman-teman facebook saya juga tinggal di berlin ya tapi teman facebook saya datang dari beberapa negara berasal dari beberapa negara lengka kommt aus chasin und sie wohne in prague lengka berasal dari republik ceko dan dia tinggal di prague prague itu dalam bahasa indonesia praha kenal kalian praha kemudian sie ist schon 16 Jahre alt und mag mode dia berumur 16 tahun dan menyukai mode sie teichnet gern dia senang menggambar sven is funsen und mag verde er lighted gern ya er righted gern sven berumur 15 dan menyukai kuda kuda ya verde ini kuda verde kudanya jamak ya plural verde er righted gern dia senang sekali berkuda sven kommt aus sweden und wohnt in stokholm sven berasal dari swedia dan tinggal di stokholm adam aus polen is 14 jare alt adam dari polandia berumur 14 tahun er wohnt in warsaw und mag spiele dia tinggal di warsawa dan menyukai games er spielt komputer spiele gern dia senang bermain game komputer marina kommt aus rusland marina berasal dari rusia sie wohnt in moskau dia tinggal di moskau sie is auch 14 jare alt dia juga berumur 14 tahun sie fotografiert gern dia senang berfoto ya und bianca is 13 jare alt sie is blond und sehr schön bianca berumur 13 tahun dia pirang blond ya pirang und sehr schön dan juga sangat cantik bianca kommt aus österreich und wohnt in wien bianca berasal dari austria dan tinggal di wiena bianca swimt gern und zima kino bianca senang berenang dan dia menyukai bioskop kino itu bioskop uns ich dan saya ich lerne gern englisch und mag bianca saya senang belajar bahasa inggris dan menyukai bianca makanya tadi dia bilang bianca itu sehr schön cantik ich mag meine facebook freunde saya menyukai teman-teman facebook saya kurang lebih begitu artinya good sekarang lihat di bawahnya ada tabel seperti dalam modul kalian uber mine facebook freunde tentang teman-teman facebook teman-teman facebook saya disini ada disini ada forname ada alter ada land nama depan alter lihat disini contohnya vierzehn jahr berarti alter itu umur kemudian land disini ada sweden tadi artinya sweden berarti land genau negara kemudian stad win wina wina ini nama apa benar nama kota jadi tugas kalian mencari tahu berapa umur dari orang-orang disini orang-orangnya ada lukas lengkas ven adam marina un bianka berapa umurnya dari mana asalnya negaranya dan tinggal di kota mana oke silahkan kerjakan dulu sebentar kemudian pada Sean Fertig sudah selesai ya sekarang kita bahas bersama-sama Wie alt ist Lukas? Ya Lukas ist 14 Jahre alt und er kommt aus Deutschland und er wohnt in Berlin Good Unden Lengka Sie ist 16 Jahre alt Sie kommt aus Sessin und sie wohnt in Prag Ok und jetzt Sven Gut Sven ist 15 Jahre alt Er kommt aus Sweden und er wohnt in Stockholm Adam Er ist 14 Jahre alt und dann? Ja er kommt aus Polen und wohnt in Warschau Marina Ok Marina ist 14 Jahre alt Sie kommt aus Russland Sie wohnt in Moskau Und jetzt Bianca Si cantik Sie wohnt in Wien Dia tinggal di Wiena und sie ist 13 Jahre alt und sie kommt aus Österreich Gut Sampai disini Paham? Ya silahkan jika ada yang mau ditanyakan Un machen wir weiter Kita lanjutkan lagi Markiert die Verben Was ist Verben? Tadi? Ya Kata-kata kerja Verba Markiert Markiert itu garis bawahi Kira-kira disini Yang berlaku sebagai kata kerja Yang mana? Masih ingat tadi ada sign Ada Verben Kalau sign kan seperti Bin Is Zin Und so weiter Kalau misalnya kata kerja Ko man Wonen Machen Und so weiter Ya dan lain sebagainya Dan Kalian sekarang Garis bawahi Kita lihat disini Sama-sama Samakan Ya disini Lihat ya Bin Heise Kome Wone Wonen Komen Komt Wont Ist Mag Zeichnet Ist Mag Writet Komt Wont Ist Wont Mag Spielt Komt Wont Ist Fotografiert Ist Ist Komt Wont Schwimmt Mag Lerne Mag Und Mag Ya Jika kita perhatikan disini Kata kerja ada di posisi keberapa Ich Subjek Ya posisi ke satu Dan disini signnya di posisi kedua Ya Un Heise Lukas Dan bernama Lukas Ya Kemudian Ich Kome Ich sebagai subjek Kome ini verbnya Ada di posisi kedua Ya Ich Wone Verbennya ada di posisi kedua Jadi Dalam bahasa Jerman Verben Dan juga sign Selalu ada di posisi kedua Untuk kalimat aktif Ya Ingat Ada di posisi kedua Bisa setelah subjek Atau Setelah keterangan Ya Good Kemudian mungkin disini ada yang baru Mag Mag ini dari Mugen Nanti kita pelajari Di Pertemuan-pertemuan berikutnya Ya Sekarang lihat saja disini Yang akhirannya E Kan kalian sudah kenal Akhirannya EN Akhirannya T Unso Witer Good Wir machen jetzt Witer Kita lanjutkan lagi Oke Jetzt Freund Oder Freundin Verstehlen Memperkenalkan Teman Laki-laki Atau teman Perempuan Ya Disini ada Stack Brief Ada biodata Seseorang Ya Nama Fabian Hartmann Alter Fünfzen Herkunft München Deutschland Wohnort Parkstrasse Nummer 20 Berlin Post Leitzahl Ya ini cara bacanya Post Leitzahl 1 0 4 3 5 Ya Disini Kalian paham artinya Nama jelas ya Nama Alter Umur Herkunft Herkunft Ini Berasal Asal ya Kemudian Wohnort Tempat tinggal Dan Post Leitzahl Ya Kode Post Ya Disana Masih Sangat Penting ya Kode postnya Disini juga penting ya Sama Karena kan sekarang Lagi hits banget Belanja online Kan Pasti diminta Kode post Ya Good Bagaimana cara Membuat kalimat Dari stack brief ini Bagaimana cara Memperkenalkan Seseorang Dari Biodatanya Lihat disini Das is Fabian Hartmann Itu adalah Fabian Hartmann Ya Das is Atau dalam bahasa Inggris That is That is Fabian Hartmann Er is Von Seniorat Dia Berumur 15 tahun Pakai is kan ya Karena Kan kalau Untuk Ich kan kita sudah belajar Ich bin Sekarang untuk Er To be Atau sign nya Harus Is Ya Diganti Is Good Kemudian Er kommt Aus München Undeutschland Yang asalnya Ich komme aus München Sekarang untuk Er Akhirannya T Jadi kommt Ya Kemudian Biasanya Ich wune Inder Dagustrasse Misalnya Sekarang untuk Er Akhirannya T Jadi Er Wond In der Parkstrasse Nummer 20 In Berlin Oke Kita lihat Contoh lainnya Sekarang Perempuan Ya Nama Marie Peretz Peretz Ya Bacanya Alter Sextien Herkunft Nongsi Frankreich Nongsi Ini nama Kotanya Ini Perancis ya Frankreich itu Perancis Von Ort Leopold Strasse Jalan Leopold Nomor Nongsi Post Leitz Von 4 000 Oke Bagaimana kalimatnya Nama Sekarang Nama Gimana Ya Das Is Marie Peretz That Is Marie Peretz Ya Nah Tadi kan Yang laki-laki R Ya Sekarang Perempuan Personal Pronomennya Menjadi Si Ya Dia perempuan Z Is Zeksen Yaruat Dia berumur 16 tahun Z Komt Ya Akhirannya kan T Sama seperti R Ya Namun yang berubah Hanya Personal Pronomennya Saja Kata ganti Orangnya Saja Si Komt Aus Nongsi Frankreich Sivon Inder Leopold Strasse Numer Zeks In Nongsi Oke Klar Paham Good Sekarang Ini orangnya Ada dua Ya Laki-laki Dan perempuan Yang namanya Orangnya banyak Bisa laki-laki Perempuan Bisa perempuan Dan perempuan Laki-laki Dan laki-laki Ya Nama Alter Sofia Mendes Funsen Alano Mendes 12 Herkund Madrid Spanien Von Ort Grazia Strasse Numer 18 Barcelona Ya Good Cara memperkenalkan Untuk orang Banyak Orang ketiga Banyak Ya Dengan Zin Ya Yang tadi Masih ingat Plural Menggunakan Zin Ya Si Dasin Sofia Mendes Un Alano Mendes Zizin Fonsens Un Solviar Mereka Berumur 15 Dan 12 Tahun Zin Comen Aus Madrid Spanien Mereka Datang Atau Berasal Dari Madrid Spanyol Zivun In der Grazia Strasse Numer Azen In Barcelona Mereka Tinggal Di Grazia Strasse Di Jalan Grazia Nomor 18 Di Kota Barcelona Ya Di Barcelona Oke Sampai disini Paham Tadi ya Kata ganti Orangnya Ada R Ada Z R untuk Dia laki-laki Z Untuk Dia perempuan Akhirannya T Untuk Signnya Is Untuk yang plural Atau jamak Personal pronomenya Menggunakan Z Ya Si yang berarti Mereka Kemudian Signnya Menjadi Sin Memakai Zint Kemudian Akhiran dari Verbanya En Ya Atau Sama dengan Infinitif Oke Oke Let's Come to Their House Aufgab Sekarang Tinggal PR kalian Tugas kalian Ya Tugasnya Kalian Harus Memperkenalkan Teman kalian Yang ada di Kelas Ya Temannya Saya yang Tentukan Ya Jadi Untuk Kalian Yang Absen Satu Memperkenalkan Nomor Absen Dua Ya Nomor Absen Dua Memperkenalkan Absen Tiga Absen Tiga Memperkenalkan Absen Empat Dan Seterusnya Seterusnya Sampai Yang terakhir Memperkenalkan Absen Satu Ya Kelar Orangnya Ya Absen Setelah Kalian Ya Yang harus Kalian kerjakan Adalah Pertama Stag Briefnya Dulu Atau Biodatanya Dulu Namanya Siapa Nama lengkap Ya Kemudian Alternya Umurnya Berapa Langsung Tulis Misalnya Nama Namanya Siapa Misalnya Robby Muller Misalnya Alternya 15 Langsung Tulis 15 Herkun Misalnya Dari Dago Indonesia Atau Sorry Herkun Itu Kota Bandung Indonesia Padang Misalnya Dan lain sebagainya Von Or Tempat tinggalnya Tadi Jalannya Jalannya Dulu Baru Daerahnya Misalnya Insinyur Haji Juanda Nomor Virchen Nomor 14 Komak Bandung Baru Post Laitsal Berapa Post Laitsal Tadi Apa Kode Post Dilihat Contoh Yang Modul Sebelumnya Kemudian Disini Di bagian Sini Kalian Tuliskan Apa Namanya Penjelasannya Seperti tadi Di contoh Das Is Siapa Jumai Spiel Das Is Robi Muller R Is Atau Z Is R Com Z Com Z Wond R Wond Unso Witer Oke Kelar Sampai Disitu Kemudian Disini Ada Yang Namanya Ini Ceritanya Teman Facebook Juga Disini Kalian Sertakan Juga Fotonya Minta File Fotonya Kan Pasti Kalian Punya Banyak File Selfie Simpan Disini Foto Teman Kalian Kemudian Biodatanya Dan Penjelasannya Boleh Formatnya Kalian Edit Di Canva Boleh Se Apa Namanya Sekreatif Mungkin Kalian Saya Yakin Kalian Lebih Pintar Dalam Hal Hal Yang Kreatif Begini Ya Good Un Habir Naufragen Masih Ada Pertanyaan Ya Oder Nine Ya Atau Tidak Ya Silahkan When Ya Jika Iya Silahkan Tulis Di Chat Di Admodo Ya Dipesan Di Message Atau Jika Nine Ya Sudah All Sektar Sehr Good Ya Oke Saya Kira Cukup Untuk Pertemuan Hari Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Jaga Kesehatan Selalu Jaga Kebersihan Jaga Jarak Dan Semoga Kita Sehat Selalu Ya Undang Terima 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 Kasih Untuk Hari Ini Auf Wiedersehen Tschüss Timo Em H